Iris Bella secara tiba-tiba mengugat cerai Amar Zoni padahal keduanya sudah sempat bersama. Ternyata Iris Bella menghadapi dua masalah hingga akhirnya pilih cerai dari Amar Zoni. Dilansir dari tribun Lampung permasalahan pertama karena Iris Bella kecewa Amar Zoni yang kembali terjerat narkoba. Kedua ada masalah rumah tangga di antara mereka. Terkait alasan Iris Bella gugat cerai Amar Zoni ini sempat diungkap oleh Hakim Pengadilan Agama Depok, M. Kamal Sharifsad, M. Ava. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama tersebut hanya mengungkap terkait adanya permasalahan dalam rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni. Terkait detil permasalahannya akan dibahas dalam persidangan nanti. Sehingga bisa terungkap kemungkinan dua penyebab Iris Bella menggugat cerai Amar Zoni ke pengadilan Agama Depok. Jawa Barat pada Senin 6 November 2023, penyebab pertama Iris Bella gugat cerai diungkap oleh mantan kuasa hukum Amar Zoni saat terjerat kasus narkoba, Abdullah Emil Omar Alamudi. Abdullah Emil menyebut Iris Bella menggugat cerai karena kecewa kepada Amar. Lantaran, Amar sudah dua kali terjerat kasus narkoba hingga harus berurusan dengan hukum, yang pasti Ibel kecewa. Salah satunya mengenai ini, kasus narkoba, jelas Abdullah Emil yang jelas Ibel udah sampaikan bahwa dia kecewa banget. Dan ini jadi salah satu alasan gugatan ini dilayangkan, dalam gugatan juga disebutkan seperti itu, sambungnya. Lalu penyebab kedua Iris menggugat cerai disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok, M. Kamal Sharif Sad, MA. Seperti diketahui, Iris sudah mendaftarkan perkara gugatan cerai secara online dengan nomor perkara 3153 PD.G 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.